Halo, nama saya Diki Jandromilya, saya dari program mekanikal engineering study program Yogyakarta LPP Politeknik. Saya akan mengatakan teks saya yang adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah proses menyerang dalam sterilisasi khalid. Untuk bahan bahan-bahan 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 bahan-bahan, TBS atau menyerang dengan tradisinya, dengan temperatur 150 derajat Celcius, dan penatangan liter 1 bar belakangnya akan menyerang dalam sekitar 45 menit. proses mem aşa dalam teknologi menggunakan radiasan yang Premier alsi yang gini diperkenalkan dengan radiasan. Teknologi mengembangkan lebih efektif dan menggantikan penuh air yang menurut 10% dan bisa dipergunakan secara secara secara. Menggantikan penerbangan tonis yang terdapat, maka di-menggantikan penyelitian terbesar yang memiliki keuntungan yang tinggi. incinerator desain to work continuously so that the pan temperatur is cooking 150 trajet celsius with the pressure of one atom then proses cooking fresh one bunch is very safe to operate if the pan process cook does not require a cattle like previous palm processing technology which was need a boiler with a steam boiler full pan cooking plan not to you'd utilize bunch empty or tangkos resulting from the pan process conveyor feed cookware the exhaust gas from tangkos combustion inhaled through the hydrocycling system and produces a liquid smoke product have a high economic value used for fish control products agricultural crops and plantation i think this technology will be very helpful in the process of repaining oil palm fruit bunch quickly and it does not take long because of technology advance more effectively and empty bunch the resulting water content lies 10% and can be used immediately and incinerator full generate head radiation as well produces a blocker product have a high value oh 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 oh